Dan lanjutan Boss First Travel ini dilanjutkan Senin Siang. Dan JPO ini menghadirkan 12 mantan karyawan First Travel. Yes, dalam keterangan saksi kali ini, Jaksa mengaku mendapatkan bukti baru terkait aliran dana milik para calon, coba. Nah, ini dia nih, ke-12 mantan karyawan memiliki peran masing-masing dalam struktur perusahaan. Mulai dari customer service, bagian keuangan, hingga kepala cabang dari beberapa daerah. Diduga para saksi ini mengetahui perputaran uang di dalam First Travel. Menurut keterangan para saksi, uang setoran milik para calon jemaah digunakan untuk bisnis dan jalan-jalan dengan total mencapai belasan miliar rupiah. Dana-dana para calon jemaah itu, yang di-store ke First Travel itu sebagiannya digunakan untuk mengelola butik. Butik itu milik bisa. Ada juga saksi tadi mengerangkan bahwa sebagian dana itu digunakan untuk jalan-jalan ke Inggris. Itu ditransport dalam bentuk golongan. Hmm, siapa yang gak emosi ya calon jemaah kalau ternyata tahu soal fakta itu. Tapi sampai sekarang ya, para terdakwa, terutama Andika Surahman, masih percaya diri kalau dia bisa memberangkatkan seluruh calon jemaah yang sampai sekarang belum berangkat. Jadi dia berjanji akan memberangkatin semuanya. Aduh, mudah-mudahan ini kita doain ya. Semoga jauh.